Hai Assalamualaikum guys ketemu lagi di channel YouTube nya Bu Ia Nah guys di video kali ini Bu Ia mau berbagi cara atau tutorial membuat sarung bantal sofa bantal sofa itu yang kayak gini nih nah sarung bantahnya udah kotor ya Bu Ia mau ganti tapi belum punya penggantinya jadi Bu Ia mau bikin dulu langsung aja kita akan membahas bahan-bahan yang diperlukan jadi sarung bantal yang Bu Ia bikin ini gampang banget karena nggak usah pakai resleting bahan-bahan yang kita butuhkan yang pertama ada kain ini motif kainnya bagus banget guys ini adalah motif daun monstera yang lagi kekinian kemudian ada meteran lalu ada ballpoint ada juga pensil dan ada kertas pola jadi disini Bu Ia udah membuat pola-pola kecil ya jadi biar paham aja nanti kita akan menggunting kainnya menjadi tiga pola pola yang pertama itu ukurannya adalah 42 cm x 42 cm jadi ini pola yang pertama kemudian pola yang kedua adalah 42 cm dan 30 cm dan pola yang terakhir itu adalah Nah nanti setelah kita gunting kainnya penyusunan pola-pola tersebut itu yang pertama pola pertama ini ya kemudian pola kedua ini lalu pola ketiga nah pola ketiga ini kita tumpuk aja guys di atasnya kayak gini nah kayak gini dan yang yang dijahit itu adalah pinggir sini 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 sama bagian bawah jadi nanti memasukkan bantahnya itu lewat sini nah kayak gitu sebelum dijahit nanti untuk pinggiran ini kita jahit dulu ya sebelum dijahit nah udah paham dengan polanya sekarang kita langsung aja mengukur di kain oke nah guys Bu Ia akan mengukur panjang kainnya ini jadi 42 dikali 42 cm ya nah kayak gini ini ada 42 cm kemudian keatasnya pun 42 cm nah kalau sudah kita tinggal gunting aja guys nah kalau sudah kita tinggal gunting aja guys lalu kita bikin pola yang kedua yaitu 42 cm dikali 30 cm nah kayak gini kita gunting dulu kita sisihkan lagi dan yang ketiga itu adalah 42 cm dikali 17 cm jadi kesininya adalah 17 cm setelah digunting kita susunnya menyusunnya seperti ini eh ini adalah kain pola pertama kemudian kain pola kedua dan kemudian kain pola ke tiga jadi nanti tersusunnya seperti ini nah sebelum kita jahit kita akan menjahit bagian sebelah sini dan sebelah sini biar nanti rapi menjahitnya itu cukup gampang jadi kita juga ini yang bagian ini bagian dalam ya warnanya agak buram kita lipat ini dua kali kayak gini guys kurang lebih setengah cm seperti ini baru nanti kita jahit sebelah sini ya tuh nah Bu Ia sudah punya yang sudah dijahit kayak gini guys nah jadi tinggal kita susun aja seperti ini nah kayak gini jadi nanti kalau sudah jadi bantahnya itu masuknya lewat sini kita akan menjahit bagian samping kanan, samping kiri atas dan bawah nah nanti kita menjahitnya itu jangan lupa ya guys karena kita balik nanti ya jadi menjahitnya itu bagian dalamnya jadi yang buram ini adalah sebelah dalam yang terang itu sebelah luar baru nanti setelah dijahit itu kita balik kayak gini ya oh sorry tadi urutannya jadinya yang sebelah atas di bawah kayak gini gini ya guys nanti kita akan jahit samping kiri, samping kanan dan atas bawah oke kita jahit sekarang ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedang rusak jadi buya nunggu diperbaiki dulu tapi gak apa-apa ya untuk sekarang nah setelah jadi kayak gini guys akan kita balik jadi membaliknya itu dari lubang yang tadi ya kayak gini aja nah seperti ini dan jadi deh sarung bantalnya tuh yuk kita coba yuk nah ini buya mau mencoba sarung bantal yang udah kita bikin ya ini kita ganti dulu ini kita cuci dulu nanti lalu kita memasukkannya dari lubang yang ini guys seperti ini nah kayak gini nah ini jadi ini dia sarung bantalnya oke guys terima kasih udah menyaksikan videonya bu iya jangan lupa subscribe like dan komen oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye let's sing a song full of hope full of pain why don't you sing along my friend it's pressure it's pressure ayy don't make me here Terima kasih.